Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe Kita doain Mudah-mudahan dapat juga kayak orang-orang di tambang Amin Dan subscribe itu gratis Langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel yang seputar tambang ya Jadi kali ini lagi di Kemayoran ya Khususnya di acara event dunia Tambang jadi unit-unit Tambang yang ada di Indonesia khususnya Jadi pengen sharing ke teman-teman aja lah ya Hari pertama ini cuman Ngeliat jalan-jalan Dan ntar saya Jelasin satu-satu di boot Ya kan Masing-masing boot Produk-produknya apa aja Jadi yang pertama ini lagi di boot UT ya Jadi UT itu produk-produknya dari UT itu ini ya teman-teman ya Jadi dia ada produk Omatsu, UD Truck, Scania, Bombak, dan Tadano Nah jadi kalau Unit 785 dia nampil, eh komatsu dia nampilin unit 785 ya Jadi dia nampilin unit 785 Yang memang posisinya belum dipasang Ya ngomongnya apa ya Sarang nyamuk atau memang penutup daripada grill ya Jadi posisinya ini ya teman-teman Kita jelasin Biasanya kalau misalkan di tempat lain juga Dia udah dipasang sarang nyamuknya ya Jadi tempat Radiator atau aftercoolernya ini Nggak cepat langsung ngeblok oleh binatang Atau hewan-hewan kecil ya Ini pertama dia ada AD 785 ya Jadi ada AD 785 Slip 7 Nah itu serinya ya Kalau seri 32 ini langsung dari Jepang Nah unitnya ke LTD Ini dari Jepang ini Nah ini tulisan komatsu-komatsu nya Ntar kita lihat-lihat juga unit-unit yang lain Unit truck sekadinya bomak Tadano ya Ntar kita lihat Yuk Kita lihat untuk unit escapator ya Itu damtrucknya 785 Kalau yang untuk escapator Dia nampilin unit PC500 ya Mungkin produk terbaru dari Komatsu juga Nah yang ini Dengan kapasitas bucket Yang memang lebih gede ya 3,8 meter kubik ya Lebih gede Ini tampilan bucketnya ya Ntar Saya jelasin atau review Lebih detail lah ya Per unitnya Ini cuma nampilin unitnya aja Jadi ini ada PC500 Ini bootnya UT Terus kita lanjut lagi Disini ada PC210 ya Teman-teman ya Jadi PC210 Tapi ini kelihatannya bukan produk yang LC Jadi dia ada 2,2,10 yang LC ya Ya kita belum tau lah ya Kenapa nggak ditampilin yang produk 2,10 LC nya Seharusnya ada yang 2,10 ya Terus disitu juga ada BOMAG Terus ada escapator 01 yang kecil ya Ntar kita lihat-lihat lagi ya Kita lihat dulu yang di belakangnya Selain escapator ini Ada 2 kali damtruck teman-teman Ntar kita lihat ya Apa aja ini damtrucknya Nah ini tulisannya Quester ya Jadi dia produknya UD Kalau yang ini Jadi CGE370 UD Quester ya Jadi ini UD Quester Untuk trucknya juga Ada UD truck Terus kalau yang ini Satu lagi dia Scania ya XT series ya teman-teman Ini seri 4,10 Yang memang seri XT lah Jadi seri terbaru Ntar saya review Ini Ya satu persatu lah ya Enaknya Jadi pas pagi-pagi dingin Gak terlalu panas-panas banget Nenangnya langsung review ya Kita lanjut lagi ya Terus ini ada BOMAG yang ukuran gede ya Ini BOMAG yang gede Terus Ini juga ada BOMAG BF223C Biasanya buat itu ya Aspal ya Tuh Oke Terus lanjut lagi Di tempatnya UD Ini ada Tadano Tadano Keliatannya yang 500 ton ya Ini ada Tadano Terus Sampai ke atas tuh Ya Jadi dia sampai ke atas Ini Tadano Yang dari Bootnya UD ya Terus kita lanjut lagi lah Posisinya UD Apa aja yang ada di bootnya UD Kita lihat Dump truck udah Truck biasa udah Scavator udah BOMAG udah Nah terus kita ngeliat Questar atau memang produk UD truck yang Beda ya Yang di Apa Model seri yang beda Ini bootnya UD ya Tuh United Traktor member Allah Setelah Nah kita lihat yang di depan ini teman-teman Ada produknya Scania Dengan UD truck CW370 Tuh Bukan CW ya CWE Nah ini UD Truck Wester ya CWE 370 370 Nah terus yang ini yang paling mantap nih Nih Tuh Ya kan Jadi Ada Scania Yang gede Yang gede Ya mungkin untuk Di atasnya 580 Ini 620 teman-teman 620 HP Wow Dem Betul powernya Nah ntar kita review Detail per satu unit ya Teman-teman Ini produknya UD Terus Kalau misalnya memang tampilan engine nya Kayak gitu ya V8 ya teman-teman Mantap Nah ini dia Posisinya Biasanya dibawa Untuk Lobet Biasanya ya Tuh ya Terus kita lanjut lagi Di sampingnya ya UD dan Group Jadi ada Vessel ya Jadi dari Patriya Atau UTE ya Ngomongnya ya Nah tuh Ini Vessel Kohl ya Trailer Vessel Trailer Terus Di belakangnya disini Ada Vessel model terbaru Untuk Kohl Teman-teman Ada produk baru untuk Kohl Nah ini ya X-Pro Mungkin tahun kemarin Udah ada seharusnya Tapi ini kelihatannya beda Ketimbang X-Pro yang kemarin ya Kohl Vessel Hadith 785 Jadi memang dia Untuk teruntukan Batubara ya teman-teman Tuh 120 Kapasitinya Wow Nah jadi yang barunya Kelihatannya cuman ada Yang disini ya teman-teman Jadi dia nambah tulangan Yang ada disini Tuh Dia ada reinforcean lagi Disini ya Tapi gak tau Seharusnya ini Udah dihitung mungkin ya Dalam artian Dari segi bebannya Dan lain-lain Terus yang bedanya itu Dari segi tulangan ini Teman-teman Ini tuh Apa ya Lancip ya posisinya Kayak segitiga ya Kayak ininya ya Jadi gak lurus ya Memang didesain kayak gitu Terus kalau untuk Pantatnya ini kayak gini ya Jadi memang dia agak kebawah Ntar kita review detailnya lah Kalau terkait unit Apa Atau Pesel 785 Kita lihat lagi Kalau yang ada Di Bootnya Yutei Ini ada Quester tadi ya Duh Posisinya ya Dia 17 Meter Kibik Biasanya buat Ngakut-ngakut tanah Sporea dan lain-lain Biasanya Nah ini ada PC unik ya Teman-teman PC 01 Kecil Tuh Ya kan Terus Situ ada Ya setrika bumi lah Orang ngomong Tapi modelnya Pergi kecilnya Ntar kita Posisinya review Satu-satunya lah ya Apa sih bedanya Spesifikasi 210 Biasanya ini Dengan yang LC Itu kan 500 LC 210 ini Seharusnya ada LC Juga teman-teman Ya Nah ini tampilannya Kalau yang 210 Itu yang 500 500 itu mungkin Kan dia ada PC 300 400 7,5 800 8,5 12,5 Dan 2000 ya Nah ini yang PC 500 nya Ntar kita pelajarin lah Di dalam ini ya Jadi Alhamdulillah Dapat Golden Ticket Di Mining Indonesia Jadi Mining Indonesia Event ya Yang ada di Kemayoran Ntar besok Kita pelajarin detail lah Kita harus sekalian buat video-video yang lain Itu aja ya Video dari bootnya Yuti Ntar kita coba ke boot-boot yang lain Terima kasih yang udah nonton Kalau ada komentar Saran dan lain-lain Silahkan di komen Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb